Halo cofren, pada soal ini kita akan menentukan interval x sehingga grafik fx sama dengan cos x dikulangi dengan 30 derajat. Naik untuk x kurang dari atau sama dengan 360 derajat, x lebih dari atau sama dengan 0 derajat adalah kita menggunakan beberapa sifat yaitu sin x sama dengan sin alfa, maka x1 sama dengan alfa ditambah k dikali 360 derajat, x2 sama dengan 180 derajat dikurangi dengan alfa ditambah k dikali 360 derajat. k adalah konstanta, kemudian sudut berelasi di kuadran ketiga dan turunan fungsi trigonometri. Untuk syarat naik, f aksen x lebih dari 0, maka kita mengetahui untuk fx sama dengan cos x dikurangi dengan 30 derajat. Jadi disini untuk f aksen x sesuai dengan konsep yang kita gunakan, maka sama dengan negatif sin x dikurangi dengan 30 derajat. Sehingga dari sini, karena f aksen x lebih dari 0, maka negatif sin x dikurangi dengan 30 derajat, itu lebih dari 0. Maka kita kalikan dengan, kedua ruas kita kalikan dengan negatif 1. Jadi sin x dikurangi dengan 30 derajat, karena dikalikan dengan negatif, maka tandanya berubah menjadi kurang dari 0. Jadi kita sama dengankan sin x dikurangi dengan 30 derajat, itu sama dengan 0. Maka dari sini, sin x yang bernilai 0 itu adalah sin x dikurangi dengan 30 derajat, itu sama dengan sin x 180 derajat. Kemudian dari sini, maka diperoleh yang pertama, berarti x dikurangi dengan 30 derajat, itu sama dengan 180 derajat, ditambah dengan k dikali 360 derajat. Sehingga x sama dengan 180 derajat, ditambah dengan 30 derajat, ditambah dengan k dikali 360 derajat. Jadi diperoleh di sini, x itu sama dengan 210 derajat, ditambah dengan k dikali 360 derajat. Jadi ketika k itu sama dengan 0, maka diperoleh x sama dengan 210 derajat. Untuk k sama dengan 1, maka di sini hasilnya sudah melebihi dari interval. Sehingga selanjutnya, x dikurangi dengan 30 derajat, berarti sama dengan 180 derajat. Dikurangi alfa, alfanya di sini adalah 180 derajat, ditambah dengan k dikali 360 derajat. Maka di sini x itu sama dengan, karena 180 derajat dikurangi dengan 180 derajat, hasilnya adalah 0, maka sama dengan 30 derajat, ditambah dengan k dikali 360 derajat. Jadi ketika k itu sama dengan 0, diperoleh x sama dengan 30 derajat. Jadi di sini untuk k sama dengan 1, sudah melebihi batas interval. Jadi kita membuat, yaitu di sini, garis bilangan, di mana untuk batasannya adalah 0 derajat, kemudian ada 30 derajat, dan ada 210 derajat, kemudian ada 360 derajat. Di sini untuk 0 kita menggunakan bulatan yang penuh. Untuk 210 derajat, di sini kita menggunakan bulatannya adalah bulatan yang tidak penuh, karena untuk tandanya di sini tidak ada tanda sama dengannya. Untuk 30 derajat, ketika kita substitusi, itu adalah hasilnya di sini, substitusi ke sinas, x dikurangi dengan 30 derajat, itu hasilnya adalah 0. Jadi dia memenuhi yaitu interval, maka untuk bulatannya adalah bulatan yang penuh. Yang pertama kita mengambil, untuk x itu sama dengan 20 derajat. Jadi di sini diperoleh, kita substitusi ke sinas, x dikurangi dengan 30 derajat, maka di sini sinas, berarti 20 derajat dikurangi dengan 30 derajat, itu hasilnya sama dengan sinas, yaitu negatif 10 derajat. Dengan menggunakan bantuan kalkulator, maka diperoleh nilainya itu sama dengan negatif 0,174, sehingga di sini nilainya berarti adalah negatif. Berikutnya, yaitu untuk x itu sama dengan 90 derajat, maka diperoleh yaitu sinas, 90 derajat dikurangi dengan 30 derajat, hasilnya itu sama dengan sinas. 60 derajat, maka hasilnya sama dengan setengah akar 3. Kemudian di sini kita mengambil, untuk x itu sama dengan 240 derajat, maka kita peroleh sinas, yaitu 240 derajat dikurangi dengan 30 derajat. Maka dari sini, hasilnya itu sama dengan sinas, yaitu 210 derajat. Dengan menggunakan yaitu sudut berelasi, maka sama dengan sinas, yaitu 180 derajat, ditambah dengan yaitu 30 derajat. Sehingga hasilnya sama dengan negatif sinas, 30 derajat. Jadi hasilnya sama dengan negatif 1 per 2. Jadi, berarti di sini nilainya adalah positif, kemudian di sini adalah negatif. Karena di sini kurang dari, maka yang kita ambil adalah daerah yang negatif. Sehingga dari sini, kita sudah memperoleh ya, kofren. Bahwa di sini, untuk nilai x itu kurang dari atau sama dengan 30 derajat, dan x lebih dari atau sama dengan 0 derajat. Atau, di sini berarti, x itu kurang dari atau sama dengan 360 derajat, dan x lebih dari 210 derajat. Jadi inilah hasilnya ya, kofren. Maka jawaban dari pertanyaan tersebut berarti adalah B. Sampai jumpa di soal berikutnya.